Kita akan ketemu kembali, Loli akui cinta mati pada Nikita Mirzani, minta maaf belum bisa jadi yang ibu nda inginkan. Bermula dari keisengan membuka sesi tanya-jawab daring, Loli malah diceramahi netizen agar segera minta maaf kepada ibu kandungnya, Nikita Mirzani, mumpung masih hidup. Hidup tak akan sama lagi setelah ibu meninggal dunia. Minta maaf ke ibumu, kalau ibumu sudah tidak ada, baru kamu akan menyesal. Demikian seorang netizen memperingatkan Laura Meizani alias Loli. Merespons peringatan ini, Loli mengaku sudah sering minta maaf ke ibunya tanpa sepengetahuan netizen. Namun, belum ada respons hangat hingga kini. Ia pun telah memaafkan Nikita Mirzani. Dalam pengakuannya, Loli menyinggung hubungan ibu dan anak tak akan terganti. Ia mengaku cinta mati pada Nikita Mirzani meski hubungan mereka memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa kalian ketahui aku sudah sering meminta maaf ke ibuku karena belum bisa jadi apa yang beliau inginkan dan turuti semua apa yang beliau mau, Loli mengklarifikasi, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Setelahnya, ia menyinggung perilaku Nikita Mirzani yang tak pernah minta maaf saat berkonflik dengan anak. Sebagai anak, Loli menjelaskan tiga hal yang dibutuhkannya saat ini. Dan aku selalu memaafkan ibuku walaupun beliau tidak pernah meminta maaf. Selama aku hidup di dunia ini, hanya tiga yang aku inginkan, cinta, kasih sayang, dan perhatian, ia menyambung. Loli lantas menggambarkan hubungannya dengan ibu kandung saat ini. Ia menggunakan kata biasa-biasa saja. Artinya, Loli hidup dengan dunianya saat ini. Nikita Mirzani melanjutkan hidup di Indonesia. Aku dan ibuku sekarang kita sudah biasa-biasa saja. Lebih tepatnya, mempunyai dunia dan hidup masing-masing. Aku sayang dan cinta mati sama ibuku karena tanpa beliau aku tidak akan lahir ke dunia ini, Loli menjelaskan. Sekeras-kerasnya hati mereka, bukan tak mungkin kelak hati Loli dan Nikita Mirzani melunak. Kita akan ketemu kembali mungkin dengan waktu singkat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, akunya. Terima kasih telah menonton!